Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini pelajaran butari Pelajaran bahasa Indonesia Untuk anak kelas 8 Dengan tema Teks persuasif, mari kita mulai Pengertian dari Teks persuasif Teks persuasif adalah suatu paragraf Yang isinya berupa ajakan Atau membujuk membacanya Agar melakukan Atau mengikuti apa yang penulis ungkapkan Di dalam paragraf tersebut Tujuan Agar pembaca yakin bahwa ide dan gagasan Pendapat tersebut adalah benar Dan terbukti Dan juga melaksanakan apa yang menjadi ajakan Dari ide tersebut Isi teks persuasif ada tiga Yaitu ada argumentasi Yaitu berupa alasan Yang kedua ada fakta Kenyataan Lalu berisi tentang ajakan Agar si pembaca Atau orang lain Mau mengikuti Atau melakukan sesuatu hal Selanjutnya Ajakan dalam teks persuasif Itu ada dua Yaitu tersurat Dan tersirat Tersurat seperti Haru sebaiknya Jangan Hindarilah Kalau tersirat Yaitu tersembunyi Di balik pertanyaan Jadi Teks persuasif ini Biasanya ya berisi Tentang ajakan Ajakan Arahan Atau pertimbangan Tentang permasalahan Aktual Macam-macam Dari Teks persuasif ini Ada persuasi Politik Yaitu Biasanya digunakan Dalam bidang Politik Persuasi pendidikan Biasanya Teks yang digunakan Adalah dalam bidang Pendidikan Dalam dunia pendidikan Yang ketiga Ada persuasi Advertensi Biasanya dalam Bidang usaha Dan bisnis Yang keempat Persuasi Propaganda Yaitu Yang digunakan Untuk menyampaikan Informasi Agar membaca Percaya Dan melakukan Sesuatu yang diharapkan Si penulis Ini beberapa Tambahan Dalam Macam-macam Dari Teks persuasif Disini dapat Disimpulkan Kesimpulannya Rumusan Akhir Tentang Sesuatu Berdasarkan Pemahaman Atau Penalaran Kita terhadap Keseluruhan Isi teks Tersebut Dalam Menulis Atau Membuat Teks Persuasif Ini Ada langkah-langkahnya Biasanya Kita mempunyai Tiga struktur Yaitu Bagian awal Bagian tubuh Atau Penjelas Dan bagian Penutup Bagaimana Langkah-langkah Menulisnya Yang satu Adalah Membaca Keseluruhan Isi teks Mencatat Bagian-bagian Penting Dari isi teks Yang ketiga Memahami Hubungan logis Antar bagian Penting Teks itu Yang keempat Merumuskan Kesimpulannya Isi teks Secara Ringkas Dan Jelas Ini adalah Pembelajaran Singkat Tentang Teks Persuasif Kemarin Kalian Sudah Membuat Pidata Persuasif Untuk tugas Ibu akan Memberikan Di hari Berikutnya Sekian Pembelajaran Dari Ibu Semoga Kalian Dalam Keadaan Sehat Tetap Berada Di rumah Dan Jaga Kesehatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh